Dalam video berdurasi sekitar 30 detik yang direkam pengendara mobil, tampak sejumlah perempuan berjalan beriringan. Di mana perekam video menyebutkan bahwa rombongan 4 orang perempuan itu adalah para pengemis yang diantara jemput oleh mobil untuk mengemis di kota Madiun. Para pengemis ini tampak menengadahkan tangan kepada pedagang kaki lima juga para pembeli di lapak dagangannya. Tak lama kemudian 4 orang lain muncul. Perekam video memberi penjelasan bahwa keberadaan para pengemis itu menjadi tugas dinasosial kota Madiun. Pemerintah kota Madiun menegaskan akan menindak hal ini. Wali kota Madiun, Maidi membenarkan video viral itu terjadi di kotanya. Ia menyebut pihaknya secepatnya akan mengambil langkah meminta dinasosial dan Satpol PP untuk melakukan razia. Para pengemis itu akan dikumpulkan di dinasosial untuk dibina. Kita cek memang ada satu-dua. Tapi kita lihat setelah kita komunikasikan dengan DNA ini siapa sebenarnya. Kalau ini mau ketukung miskin, ketukung tidak mahu, ini kita masukkan dalam pembinaan. Tapi insya Allah orang Madiun kan sudah terkampung di termasuk raskin macam-macam. Masuk ke rusun awal dan bagaimana. Tapi kedatangan dari luar, ini kita cek melalui dinasosial yang lain. Kita cek sehingga berani. Tidak usah diuyo-uyo, tapi diarahkan, diajak ke serendir, kemes, diajak melalui dinasosial, kenapa dan sebagainya. Kita bagian daripada solusi pengetuk. Tapi kita tidak boleh seperti itu langsung ditindak sehingga-sehingga kita solusi pengetuk. Maidi menambahkan saat ini sebagian pengemis telah dibawa ke rumah penampungan dinasos dan telah dilakukan pendataan.